Pemirsa inilah Jack News Jateng News Magazine. Antusias dan dukungan penuh diberikan oleh warga Dusun Maju Jaya dalam pelaksanaan program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. TMMD ke-111 ini merupakan momen yang sangat tepat, guna untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang, serta meningkatkan kemanunggalan TNI dan rakyat, guna mewujudkan kondisi juang yang tangguh dalam membangun karakter dan kemandirian bangsa. Jajaran Kodim 1207 Pontianak melaksanakan program TMMD ke-111 di desa Kuala Madur B. Seluruh elemen masyarakat dan TNI saling bekerja sama bergotong royong mensukseskan program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-111 tahun 2021. Program TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak merupakan program TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan setiap tahunnya di wilayah yang telah ditentukan masing-masing Kodam, Korem, dan Kodim seluruh Indonesia dengan tujuan untuk membantu kesulitan rakyat, baik dalam bentuk fisik, infrastruktur, maupun non-fisik, bakti sosial, sehingga terjalin komunikasi yang baik serta kemanunggalan TNI dan rakyat. Jubri Warga Dusun Maju Jaya juga sangat mendukung dalam persiapan dan pelaksanaan TMMD di wilayahnya dalam segi persiapan sarana dan prasarana bagi satgas yang tergabung dalam TMMD. Adanya program TMMD ke-111 selain untuk meningkatkan semangat gotong royong, warga Desa Kuala Mandorbe siap membantu dan mendukung kelancaran dan suksesnya program sinergi antara Kodim dan masyarakat Desa Kuala Mandorbe. Kegiatan utama TMMD ke-111 yang diselenggarakan oleh Kodim 1207 Pontianak, yaitu pembangunan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan masyarakat serta tetap menjalin komunikasi dengan masyarakat sekitar agar tercipta keharmonisan antara TNI dan masyarakat. Utamanya untuk memakjubkan pereponumen kita, percepatan pembangunan kita yang perlu kita. Kalau menurut saya, saya sangat berterima kasih Pak selama ini yang saya tunggu seperti ini. Karena harapan saya dari dulu dari kami mengharapkan pembangunan ini dan akhirnya di pekerjaan kami bersama masyarakat, kami sangat bersyukur sekali atas bantuan daripada Bapak pemerintah khususnya. Maka kami bersama masyarakat, kami sangat berterima kasih yang sebesar-besar atas bantuan daripada bantuan TNI. Bagi kami, kami berkata terima kasih yang sebesar. Tim Liputan melaporkan.